Ya setelah ditempatkan Betul Makmur Adam itu dalam kesendirian Bapak Ibu Jomblo-jomblo ada disitu Ketika Adam dalam keadaan kesendirian tadi Maka digambarkan Allah, dikiaskan Allah Dibuat Allah perumpamaan Di alam surga itu ada dua ekor burung yang Yang bercumburayu disitu Pasang burung yang bercumburayu Lalu terpikir dan terbetiklah di dalam diri Adam itu Andai kata seandainya dan semisalnya Aku punya pasangan di alam surga ini Sama seperti burung itu Alangkah bahagianya aku Tinggal bersama kekasihku Apa yang dipandangin Bapak Ibu? Rupanya apa yang dipandangnya itu Apa yang terbetik dalam hatinya Allah itu kan tahu Aku tahu apa yang menjadi rahasia hatimu Aku mendengar apa yang terbetik dan terlintas dalam hakikat rahasia dirimu Aku tahu kata Allah Apa yang menjadi hajat dan keinginan Adam Maka ketika Adam telah berhajat dan berkeinginan Punya pendamping dan kekasih Sama seperti burung itu Pada saat itulah Adam itu tertidur Bapak Ibu Ketika Adam itu tertidur Di dalam tidurnya itulah dia bermimpi Apa yang diangan-angankannya Tadi mimpi dia di dalam mimpinya itu Betul-betul Zahir yang menjadi kehendak hatinya Zahir Bapak Ibu Ketika Zahir yang menjadi kehendak hatinya Kaget dia disitu Siapa ini? Lalu dia bertanya Engkau siapa? Siapa namamu? Kata Adam Aku belum bernama Maka berilah aku nama Sesuai dengan keinginan dirimu Maka diberilah Perempuan itu nama oleh Adam Dengan Hawa Kenapa Hawa? Itu munculnya daripada Keinginan Adam Itu yang disebut namanya Hawa itu adalah Belanjiwaku Ketika dia tersadar mimpinya Rupanya Zahir Bapak Ibu nyata Ketika dia tersadar betul-betul Tersahir Adam itu Hawa itu di depan dirinya Apa yang menjadi mimpinya itu? Gosok-gosok Umat Tawa Iu tindak Rupanya iu, rupanya Tidak semuruh Bapak Ibu Tidak Tidak imajinasi Betul-betul Zahir Hawa itu Di depan dirinya Setelah Zahir Maka disitulah Dia ingin menggapai Namanya Hawa tadi Ingin dijamahnya Ketika akan menjamah Hawa Maka disitulah Adam itu ditegur oleh Allah Wahai Adam Engkau belum nikah Engkau mesti nikah Lebih dahulu Maka ketika itulah Adam dan Hawa Dinikahkan oleh Allah Jadi ketika Adam Dinikahkan oleh Allah Apa yang menjadi Maharnya Bapak Ibu? Maharnya itulah Dia dua kelima sahadat Dan sholawat itu Allah yang menjadi Saksinya Muammah Malaikat yang menjadi Saksinya Allah Yang menjadi walinya Di situ Allah yang menjadi walinya Muhammad dan malaikat Yang menjadi Saksinya di situ Asalah Pernikan Adam dan Hawa Tapi apa kata Allah Wahai Adam dan Hawa Engkau boleh nikmati Alam sorga ini Nikmatilah fasilitasnya Tapi satu yang aku ingatkan Kepada dirimu Wahai Adam dan Hawa Jangan sekali-kali Kamu menghampiri Namanya Jangan kamu Sekali-kali Menghampiri Batang pohon ini Nah pohon ini Itu maksudnya Pohon Pohon khuldi itu Pohon larangan Namanya Bapak Ibu Tapi semuanya Silahkan Nikmati Cuma satu pesan aku Jangan aku dekati Pohon khuldi itu Baik ya Allah Yang namanya Iblis Bapak Ibu Lihat Iblis itu Kan terkutuk Kenapa dia terkutuk Kapan dia terkutuk Saat bagaimana Apa sebabnya Iblis itu dikutuk Allah pada saat Adam itu Telah tercipta Dengan baik Telah ada Nur di dalam dirinya Telah terjali Allah di dalam Rahsia dirinya Maka ketika itu Allah perintahkan Kepada malaikat Allah perintahkan Kepada Iblis Wahai malaikat Wahai Iblis Tunduk dan patuh Kamu kepada Adam Hormat Kamu kepada Adam Lalu yang namanya Malaikat patuh Bapak Ibu Tunduk Hormat Dia kepada Adam ini Ini disebut Namanya Sujud Ujian namanya Sajadatul imtihan Sujud Ujian namanya Diuji oleh Tuhan Jadi mereka itu Sujud Dia patuh Yang namanya Iblis Tidak mau enggan Kenapa Iblis itu Enggan kepada Adam Tidak mau sujud Tidak mau patuh Kepada perintah Allah Dia protes Kepada Allah Ya Allah Untuk apa Aku mesti sujud Kepada Adam Ya Allah Anakhiru minhu Kholaktani minan nari Wa kholaktahu mintin Untuk apa Aku sujud Kepada Adam Ya Allah Aku adalah Yang terbaik Daripada dirinya Bukankah Engkau ciptakan Aku daripada Api Ya Allah Sedangkan Adam Engkau ciptakan Daripada tanah yang busuk Tanah yang berlumpur Tanah kering Aku tak mau Ya Allah Ketika Iblis tidak mau Sujud Kepada Adam Atas perintah Allah Maka di saat itulah Dia itu Dikutuk Allah Bapak Ibu Dia menjadi Makhluk Yang terkutuk Yang hina Yang akan Diusuh oleh Allah Dari alam surga Tapi tidak langsung Diusir Bapak Ibu Tidak langsung Kenapa Tidak langsung Diusir Karena namanya Alam Mukodar Nah ini lihat Alam Mukodar ini Ini disebut Tanzizi Mukodar Alam Mukodar ini disebut Namanya Alam dunia Bapak Ibu Alam dunia ini Belum Submurna lagi Untuk ditempati Dan didiami Oleh Adam Dan Hawa Belum Sempurna Maka ketika Itulah namanya Iblis yang terkutuk Tadi Dia bisa masih Masuk ke alam surga Dia tahu Apa yang menjadi Ya Pesan Allah kepada dirinya Tidak boleh Dia mendekati Menghampiri Namanya Pohon kuldi itu Disitulah Iblis membuat Cerita dan Sandiwara Bapak Ibu Ketika Iblis membuat Cerita dan Sandiwara Makan Sinilah dia Menggoda Namanya Adam dan Hawa Wahai Adam Dan Hawa Kenapa dirimu Dilarang oleh Tuhan Untuk mendekati Pohon itu Supaya Kamu itu Tidak berlama-lama Di alam surga Tapi Kalau kamu Mau Memakan Pohon itu Kamu Mau Melanggar Perintah Allah itu Kamu Aku pastikan Bisa berlama-lama Bisa abadi Di alam surga ini Rupanya Iya Bapak Ibu Yang terhasut Lebih dahulu Bukan Adam Yang terhasut Dulu Hawa Itu Hawa Pengaruhnya Kuek banget Kenapa Pengaruhnya Kuek banget Karena Hawa itu Tercipta Dan terjadi Daripada Kehendak Dan keinginan Adam Itu jantung hatiku Itu belan jiwaku Iya Juhu Nak Bang Pagi Abang Kalau awak Makan Buah Pohon itu Mungkin awak Bisa kekal Betul itu Kapten Katakan Iblis itu Sekali Geleng Ngepalu Adam Dua kali Geleng Kati Baru Angguk Iya Juhu Kita makan Dimakan Buah Pohon Koldi Tadi itu Oleh Adam Dan Hawa Ketika dia Sudah melanggar Perintah Tuhan Disitulah Adam Dan Hawa Pun mendapat Durhaka Berdapat Namanya Laknak Dan kutukan Daripada Allah Maka Terbukalah Baju Dan pakaian Adam Dan Hawa Pada saat Dia telah Memakan Namanya Buah Larangan Toba Kuli Ini Kias Bapak Ibu Ketika Dia makan Itu Terbuka Bajunya Terbuka Pakaiannya Apa Makna Sebenarnya Karena Adam Dan Hawa Itu Berani Dia berbuat Selingkuh Di alam Surga Walaupun Dia sudah Nikah Walaupun Dia sudah Kawin Dasar Tapi Yang namanya Surga Bukan tempat Untuk Beranak Pinak Nikmati Fasilitas Ini Tapi Jangan Untuk Beranak Pinak Disini Terbukalah Batang Tubuhnya Pakaiannya Baru Nampak Oratnya Baru Ketika Telah Terbuka Batang Tubuhnya Oratnya Dan Allah Sudah Murka Kepada Adam Dan Hawa Maka Pada saat Itu Adam Dan Hawa Pun Diusir Oleh Allah Dari Dari Surga Kenapa Diusir Kenapa Pada saat Itu Bapak Ibu Yang namanya Alam Dunia Yang namanya Alam Mukodar Itu Sudah Siap Untuk Ditempati Ini Cerita Tuhan Aja Sebenarnya Sadiwara Allah Didatangkan Namanya Iblis Disitu Sehingganya Adam Dan Hawa Tergoda Sebenarnya Untuk Menzahirkan Adam Itu Sebagai Kalimpah Dimengkabumi Kalau Kita Ambil Paham Yang Sebenarnya Itu Bukan Iblis Yang Diluar Diri Adam Dan Hawa Tapi Iblis Yang Ada Di Dalam Dirinya Adam Dan Hawa Sebenarnya Itu Ketika Allah Tiupkan Nur Bahwa Di Dalam Nur Itu Di Dalam Ruh Itu Di Dalam Jiwanya Itu Ada Sifat Pujuh Rohawa Takwaha Ada Sifat Nar Dan Ada Sifat Nur Ada Sifat Iblis Dan Ada Sifat Malaikat Disitu Jadi Diri Kita Ini Bapak Ibu Seperti Dua Sisi Mata Koin Sebenarnya Mana Yang Lebih Dominant Kalau Lebih Dominant Nurnya Maka Kita Akan Menjadi Namanya Manusia Malaikat Manusia Yang Patu Manusia Penuri Namanya Tapi Kalau Dominant Namanya Nar Maka Kita Akan Menjadi Manusia Iblis Seperti Membolak-bolak Tangan Ini Bapak Ibu Maka Ketika Itulah Adam Dan Hawa Termasuk Iblis Karena Dunia Sudah Siap Untuk Ditempati Maka Diturunkalah Adam Dan Hawa Serta Iblis Ke Alam Dunia Ini Maka Adam Dan Hawa Terlempar Dari Alam Sorga Ke Alam Dunia Bersamaan Dengan Iblis Iblis Turun Sama-sama Setelah Dia Terlempar Ke Alam Dunia Ini Maka Adam Pun Terdampar Dimana Adam Dan Hawa Hawa Itu Di Sebelah Barat Matahari Matahari Apa Terbenam Sedangkan Adam Matahari Terbit Itu Inilah Hakikatnya Sekarang Kita Ambil Orang Barat Negeri Barat Menguasai Negeri Beratus Seratus Tahun Bapak Ibu Tak Berjumpa Adam Dan Hawa Masa Dan Waktu Yang telah Ditetapkan Dalam Takdirnya Di dalam Pertemuan Tadi Maka Berjumpalah Adam Dan Hawa Ketika Dia Berada Namanya Di Fadang Arafah Berjumpa Adam Dan Hawa Namun Apa Yang Dibaca Oleh Adam Apa Yang Dibaca Oleh Hawa Apa Yang Disaut Adam Kepada Hawa Apa Bacanya Yang Dibaca Oleh Adam Dan Hawa Inilah Yang Kita Baca Di Waktu Kita Nikah Batin Bapak Ibu Assalamualaikum Ya Baburrahim Itu Kata Siapa Kata Adam Assalamualaikum Ya Baburrahim Assalamualaikum Ya Baburrahim Lalu Dijawak Oleh Oleh Hawa Wa Alaikum Salam Ya Baburrahim Ini Yang Menjadi Lapas Nikah Batin Itu Bapak Ibu Inilah Pertemuan Adam Dan Hawa Itu Di Jabal Apa Namanya Kalipai Anda Pergi Sini Jabal Rahma Buki Apa Artinya Jabal Rahma Bukit Kasih Sayang Makanya Kalau orang Tak Paham Kaji Dia Dari Indonesia Ini Bawanya Spidol Sampai Nanti Bukit Kasih Sayang Jabal Rahma Tuli Nama Suami Tuli Nama Bini Hati Hati Indonesia Saya Tahu Sudah Nyecarain Ya Gitu Pak Ji Itu Jabal Rahma Ini Salah Kadang Gosok-gosok Diambil Sapu Gosok-gosok Diambil Tanah Mandian Sampai Di Indonesia Bertahun-tahun Berjumpa Bapak Ibu Setelah Berjumpa Adam Dan Hawa Maka Disitu Pulalah Adam Dan Hawa Taubat Kembali Dalam Taubat Itu Apa Doa Yang Baca Oleh Adam Rabbana Zolamna Anpusana Wa Illam Taufilana Watarhamna Lanakunan Naminal Khosirin Taubat Setelah Taubat Barulah Dia Mengulang Nikahnya Kembali Ini Yang disebut Namanya Nikah Batin Yang Batin Tadi Disyariatkan Kan Adam Sudah Nikah Di Sorga Di Betil Makmur Itu Namanya Nikah Batin Ketika Dia Turun Ke Dunia Namanya Syariat Batin Syariat Batin Maksud Syariat Batin Itu Yang Nikah Batin Tadi Yang Di Alam Sorga Disyariatkan Kembali Yang Batin Tadi Di Duni Makanya Wajib Kita Bapak Ibu Nikah Zahir Dan Batin Kalau Kita Nikah Secara Zahir Saja Di Mejid Di Kantor Kua Tidak Secara Batin Maka Kita Masih Dikatakan Berselingkuh Junuk Batin Berdosa Bapak Ibu Makanya Nikahnya Mesti Zahir Dan Batin Ini Yang Kita Mesti Pahami Kenapa Kita Mengambil Wanita Itu Ada Mengambil Hawa Itu Atas Izin Dan Amanah Allah Kan Itu Yang Allah Katakan Takutlah Kamu Kepada Allah Tentang Urusan Wanita Tentang Urusan Istri Karena Kamu Mengambil Wanita Itu Atas Amanah Yang Aku Titipkan Kepada Dirimu Jadi Allah Titipkan Amanah Itu Kepada Kita Ambillah Wanita Itu Menjadi Istrimu Kekasimu Tapi Dengan Amanah Yang Telah Aku Titipkan Kepada Dirimu Dan Aku Halalkan Kamu Untuk Menggawili Wanita Itu Sebagai Istrimu Dengan Kalimat Allah Dengan Kalimat Allah Assalamualaikum Ya Baburrahim Wa Alikumsalam Ya Baburrahman Dijawab Dijawab Loh 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 Laki Ashadu Allah Ilaha Ilallah Lalu Dijawab Lagi Pasangannya Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Nah Inilah Perlu Supaya Apa Bapak Ibu Sah Dalam Pandangan Allah Sah Pula Dalam Pandangan Manusianya Ada Rahasianya Kalau Tidak Ada Rahasianya Tidak Bersina Jadi Dikah Batin Itu Betul-betul Zahid Dan Batin Kekurang Suami Kekurang Istri Kelebihan Suami Kelebihan Istri Mesti Siap Kita Menerimanya Dan Kekurang Tidak Bisa Sedangkan Adam Dan Hawa Digambarkan Allah Huna Libas Lakum Wa Antum Libas Lakuna Hawa Itu Pakain Bagi Adam Dan Adam Itu Pakain Bagi Hawa Yang Namanya Pakain Itu Menutupi Aib Kekurangan Masing-masing Itulah Fungsi Pakain Itu Menutupi Badan Ini Dari Cuaca Panas Dingin Supaya Tidak Nampak Namanya Aib Dan Kekurangan Kita Jadi Ketika Terlihat Aib Suami Terbuka Auratnya Suami Maka Istri Yang Seleha Dia Mampu Mengambil Pakain Lalu Diberikannya Kepada Suaminya Untuk Menutupi Aurat Dan Aib Suaminya Begitu Juga Sebaliknya Saling Membimbing Saling Menuntut Maksudnya Itu Ini Rahasianya Supaya Apa Supaya Tidak 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 Masing Suami Istri Itu Selingkuh Bapak Ibu Sebab Kalau Selingkuh Kita Tau Apa Yang Ada Pada Dirinya Ada Pada Diri Kita Apa Yang Ada Pada Diri Kita Juga Ada Pada Dirinya Kenapa Itu Katakan Min Naksi Wahidah Itu Di Dalam Diri Adam Itu Ada Diri Hawa Dalamnya Di Dalam Diri Hawa Itu Sebenarnya Adalah Diri Adam Tidak Bisa Dibohongi Supaya Tidak Ada Selingkuh Itu Siap Menerimanya Kalau Ada Yang Meninggal Payah Untuk Mendapatkan Gantinya Bapak Ibu Kalau Kita Ingin Dipertemukan Allah Nanti Di Akhirat Dengan Anak Anak Kita Dengan Keturunan Kita Makanya Allah Bila Apa Kata Allah Apabila Suami Bertakwa Ister Bertakwa Anak Cucu Menantu Bertakwa Semuanya Beriman Kepada Aku Akulah Allah Akan Mempertemukan Kalian Semua Di Dalam Surga Menjadi Satu Keluarga Yang Untuk Kembalinya Tuhan Andai Kata Kita Tidak Satu Rumah Nanti Dengan Anak Dan Menantu Tapi Satu Komplek Perumahan Surga Bapak Ibu Beruntung Walaupun Tidak Serumah Di Surga Tapi Satu Komplek Komplek Perumahan Surga Ini Yang Dimaksud Allah Allah Mengistimewakan Allah Mengkhususkan Hamba Hambanya Yang Dikehendaki Untuk Mendapatkan Rahmat Dan Kasih Sayang Maka Di Dunia Inilah Sebenarnya Bapak Ibu Bagaimana Kita Meraih Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Itu Jalannya Hendak Kita Menjadi Orang Yang Patu Dan Penuri Di Mata Allah Bapak Ibu Imtisyalul Amri Wajitani Bunawahi Laksanakan Perintahnya Dan Jauhi Semua Larangannya Mungkin Ini Saja Bapak Ibu Yang Dimulakan Allah Tentang Rahasia Kosong Tentang Rahasia Nur Tentang Rahasia Ruh Dan Tentang Rahasia Adam Dan Hawa Itu Ya Ini Makanya Wajib Kita Kenal Ini Wajib Kita Mesti Tahu Ini Siapa Yang Kosong Siapa Nur Siapa Ruh Maka Yang Kosong Itu Ini Yang Disebut Namanya Yang Batin Tadi Ini Lihat Kesimpulannya Yang Kosong Itu Batin Batin Itu Bukan Tidak Ada Tapi Belum Bisa Dikenal Belum Bisa Dilihat Belum Bisa Disaksikan Lalu Bagaimana Dia Bisa Dikenal Dilihat Disaksikan Maka Dia Mentajalikan Dirinya Berupa Nur Ketika Dia Telah Mentajalikan Dirinya Berupa Nur Maka Disitu Disebut Namanya Dengan Zohir Ketika Dia Telah Menamai Dirinya Dengan Zohir Yang Sudah Berupa Nur Barulah Si Batin Ini Bisa Dikenal Bisa Dilihat Dan Bisa Disaksikan Kenapa Bisa Dilihat Dikenal Dan Disaksikan Karena Si Batin Itu Sudah Menjadi Rahasianya Si Zohir Yang Kosong Itu Sudah Menjadi Rahasianya Nur Ini Yang Dikatakan Nur Ala Nur Yang Zohir Nur Yang Lebur Juga Nur Kalau Zohir Dan Batin Sudah Terpatri Dia Di Dalam Satu Ujab Maka Zohir Dan Batin Itu Juga Lebur Kedalam Ruh Ini Lebur Dia Yang Zohir Batin Yang Allah Dan Muhammad Tadi Lebur Dia Kedalam Ruh Makanya Ruh Ini Disebut Namanya Ruh Kudus Ruh Kudus Apa Artinya Ruh Kudus Yang Suci Siapa Yang Suci Allah Makanya Carilah Allah Dan Muhammad Itu Di Ruh Kudus Itu Di Dalam Dirimu Sekarang Ruh Kudus Itu Yang Ruh Tadi Sudah Sempurna Dia Menjadi Batang Tubuh Ini Bapak Ibu Sudah Sempurna Dia Menjadi Batang Tubuh Itu Yang Sebut Namanya Adam Jadi Pandanglah Adam Kemudian Pandang Di Balik Adam Pandang Adam Dan Pandang Kula Di Balik Adam Ketika Kita Memandang Di Balik Adam Yang Terpandang Adalah Ruh Ketika Kita Memandang Di Balik Ruh Yang Terpandang Adalah Nur Ketika Kita Memandang Di Nur Maka Yang Terpandang Adalah Allah Maka Sempurnalah Disitu Allah Katakan Wakhol Adam Aku Jadikan Adam Itu Tidak Lain Adalah Diriku Sendiri Adam Itu Aku Dan Aku Itulah Yang Adam Makanya Adam Itu Diberi Artinya Dengan Apa Tiada Kalau Ada Adam Itu Artinya Tiada Yang Ada Siapa Yang Ada Hanya Allah Kalau Allah Cuma Yang Ada Maka Allah Itulah Yang Dikatakan Adam Dan Adam Itulah Yang Dikatakan Nyatanya Wujud Allah Rupa Insan Sempurna Ya Itu saja Bapak Ibu Sekarang Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh